Ya pemirsa, TM seorang oknum kepala desa di Kabupaten Merangin terpaksa diamankan pihak kepolisian resort Merangin karena terlibat kegiatan illegal logging. Oknum kepala desa, pekerja serta parang buktinya pun diamankan ke Mapolores Merangin untuk penyidikan lebih lanjut. TM, Kades Desa Nalobaru, Kecamatan Nalotantan tak bisa berkutik saat diringkus tim gabungan dari Polores Merangin saat melakukan aktivitas illegal logging di Desa Nalobaru. Oknum kepala desa ini diduga melakukan illegal logging beserta anak buahnya dengan cara mengambil kayu dari kawasan hutan produksi di wilayah desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat. Saat penggerebekan berlangsung, TM, oknum kepala desa ini berusaha kabur dari pengejaran anggota kepolisian, namun berhasil ditangkap petugas. Ini berhasil mengamankan ada terhadap dana legal logging ini sesuai dengan pelanggaran pasal-pasal 8-8 ayat 1 huruf A dan nomor 8-8 tentang kejegahan dan perlantasan musyakan tan. Ini ada tiga orang yang diamankan, ini inisial T, S, dan TH. Saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan Polores Merangin untuk penyidikan lebih lanjut. Riko Saputra, Cik TV, Melaporka.